Intro Pemirsa beberapa bulan terakhir ini kita diharuskan untuk di rumah saja. Mulai dari belajar dari rumah dan juga bekerja di rumah. Nah, pastinya Anda juga ada dong yang rindu untuk merawat diri di salon? Lalu bagaimana ya protokol kesehatan yang diterapkan oleh salon saat kondisi new normal seperti ini? Kalau dari kita sendiri, kita memang tidak pakai sarung tangan, tapi kita pasti sediain sanitizer, disinfektan, face shield, masker. Itu sudah wajib banget untuk karyawanku dan tamu-tamu yang datang. Mohon maaf, untuk awal pasti kita semprot sama namanya disinfektan. Tapi disinfektan yang kita pakai adalah yang food grade. Jadi bisa dipakai untuk manusia. Sebelum mereka duduk, kita semprot dulu peralatannya, bangkunya, terus bantal, selimut yang akan dipakai, kita semprot. Setelahnya pun kita akan semprot lagi, bersihkan atau kita cuci. Untuk awal kita tutup. Tutup jadi sebelum pemerintah bilang untuk tutup, kita satu minggu sebelumnya pas banget memang yang outlet di mall, salah satu mall, kita selesai. Jadi kita satu minggu sebelum, kita sudah tutup. Dan untuk outlet yang di sini, satu minggu setelahnya kita tutup full selama tiga bulan. Jadi istilahnya kayak tamu, pendapatan, semua enggak ada. Pendapatan drastis, benar-benar drastis. Karena kalau untuk biasanya sebelum ada pandemi gitu kan, tamu bisa minimal lah satu hari itu paling sedikit gitu kan, di lima puluh orang. Setelah kita tutup kan berarti benar-benar enggak ada. Enggak ada pendapatan sama sekali. Sedangkan kita tetap harus menggaji karyawan gitu kan, karena untuk aku sendiri pribadi enggak tega untuk mutus gitu. Jadi ya sama-sama ngerti aja jadinya. Sehari paling banyak 20. Itu pun udah yang kita tolak. Sampai tabungan pun terkuras. Nah, Bapak Desa, buat Anda yang punya anak kecil, ini untuk mengisi waktu liburan, sekolah, ya Johan ya. Salah satu kegiatan yang bisa dilakukan adalah dengan nail art, atau ini ya, apa namanya, masang kutek ya di kukunya mbak ya, kayak gitu. Nah, seperti ini Johan nih. Ini Johan, tiap seminggu sekali atau gimana nih kalau nail art? Kalau libur doang ya boleh ya, apalagi ini sekarang sekolah lagi di rumah kan ya? Jadi bisa. Jadi enggak kelihatan juga. Ah, benar. Nah, kalau Johan sendiri paling suka kalau di nail art itu kayak gimana sih bentuknya? Mickey Mouse. Mickey Mouse, terus? Atau warna-warna yang paling suka? Biasanya kalau dibikin di kukunya Johan, warna apa tuh? Neon. Neon. Kenapa suka neon? Cora. Jadi lebih terlihat ini ya, cantik gitu ya. Nah, kalau untuk anak-anak, ini kalau kutek yang digunakan, yang paling baik adalah kutek yang halal. Kenapa? Karena kutek halal ini aman untuk kuku, tidak merusak kuku, dan gampang dicopot. Dan selain itu, kutek halal ini juga tidak mengandung kimia. Awal buka pasti diketekan, gitu kan? Karena sampai sekarang pun kita buka, nggak berani yang kita tulis buka, dan nggak berani kita buka yang istilahnya pagar yang nggak kita buka, gitu. Jadi, by phone atau nggak, by WhatsApp. Jadi, appointment, lebih banyak appointment. Ada sih beberapa yang misalnya datang langsung, gitu. Tapi ya, bakal menunggunya lama, gitu. Karena kan, untuk karyawan pun nggak, kita semua masuk. Jika Anda memutuskan untuk memotong rambut, kuku, ataupun refleksi di salon saat pandemi, Anda wajib menggunakan masker, memilih perawatan dengan durasi yang lebih sedikit, dan selalu menjaga jarak saat berada di salon. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.